Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Lalu dalam bagaimana nanti keteribatan, pengaturan keteribatan pemerintah dan swasta dalam sistem ini? Ya, jadi memang sistem ini ada satu prinsip ya, yang kita tanamkan dari awal Yaitu kita membuat satu sistem yang mengakomodir bisnis as etis, artinya bisnis apa adanya Bisnis apa adanya ya, oh prinsip dasarnya itu ya? Bisnis dasarnya, bisnis apa adanya Karena kalau kita terlalu banyak intervensi, itu sulit gak bisa Maka bisnis apa adanya, kita rangkai untuk menuju pada efisiensi yang lebih baik Nah, tentu semua tetap punya peran dan bahkan harus berperan Harus berperan, misalnya pemerintah, ya pemerintah pertama sebagai regulator Dia harus berperan dalam kaitan misalnya tadi Ada berbagai macam regulasi yang terkait dengan pertanian dan itu harus dijalankan Misalnya subsidi pupuk, itu regulasi, kemudian ketersediaan bibit itu regulasi Nah, misalnya kita temukan ada bibit yang kurang baik kualitasnya, sebenarnya itu ada permainan di lapangan Berarti regulasi tidak ditegakkan Kemudian ada pihak-pihak yang melakukan apa namanya, oplosan pupuk misalnya Nah, itu kan tidak ditegakkan namanya Berarti pemerintah harus menegakkan itu Yang kedua, pemerintah juga sebagai pembina pertanian itu kan punya misi juga bagaimana Kalau dipertanian kan bagaimana memaksimalkan produksi dan produktivitas Mereka punya program-program Maka program-program itu bisa masuk ke sini, mensupport ini Gitu loh, tadi program bantuan bibit, program mungkin permodalan, program segala macam kita masukkan sendiri Jadi tidak sendiri-sendiri dia bang Tidak sendiri-sendiri Saya contohkan misalnya program untuk kur, kredit usaha rakyat Ini kan masing-masing bank bersaing semua menyalurkan kur Tapi di sisi lain bankability-nya petani itu hampir tidak ada Tidak punya profile keuangan mereka Nah, dengan sistem ini kita sampaikan ini loh Kinerja masing-masing orang petani seperti ini Tinggal pilih Nah, kalau memang mau yang bagus tentu yang profitability-nya yang bagus Artinya pengembalian kur-nya dijamin Belum lagi kita record nanti kan perilakunya orang-orang ini Jadi, di situ sudah kita kasih warna tuh Petani yang, mohon maaf aja, yang ada warna hijau, kuning, merah Kalau sudah kita kasih merah, jangan masuk Nah itu, jadi kita semua udah kita mapping Sehingga kalau ini dipakai Informasi ini dipakai tentu akan menjadi lebih efektif dan efisien semua program yang ada Terus bagi swasta, bagaimana poininya tuh? Nah, swasta banyak Banyak, banyak perannya Karena ini kan mungkin dominan bahkan peswasta Gitu loh, misalnya Ketersediaan saprodi Mulai dari pupuk, pupuk juga non-subsidi Karena kita bicaranya harusnya Kalau dia bicara komersil harus bisa meng-cover non-subsidi Yaitu, target misalnya kita lakukan ini secara optimal Yaitu, kalau produksi beras itu misalnya bisa masuk ke 10 ton per hektar Sebenarnya nggak perlu pupuk subsidi lagi Iya, iya, iya Kalau dengan produksi yang bagus ya Iya, produksi yang bagus gitu Belum lagi pesticida, insecticide dan sebagainya Itu masuk Belum alsintan Al-sintan Pada saat panen Ini kayak sekarang kan kita lagi panen nih Ini butuh alat-alat panen Satu usaha yang mengurusi urusan panen Ya, menggunakan combine harvester Dan di Lampung selama ini ternyata panen pun yang meng-handle dari Jawa Jawa-Jawa Barat Dari Jawa Barat Gitu loh Nah, di-handle di sini boleh dibawa di pasmerik Di pasmerik Cianjur Nah, beras talang padang gitu loh Iya, beras talang padang gitu loh Belum lagi di market nih Iya, iya Bisa masuk Belum lagi di agroindustri Agroindustrinya Jadi industri-industri hidirnya Itu kita harapkan peran-peran swasta masuk situ Ya, itu Jadi saya pikir banyak Bahkan kita sekarang lagi bicara juga Terkait dengan sistem irigasi Ya, selama ini irigasi itu mengandalkan proyek pemerintah Ya Tapi coverage-nya masih sangat kecil sekali Betul, betul Ada lokasi-lokasi yang mereka sebenarnya punya sumber air Dan petani seperti halnya kita membayar air pump misalnya Air pump Mereka bersedia bisa dihitung itu Iya, iya, iya Biaya kos airnya Biaya air diberapa Iya Dan sudah ada pengusaha yang mau meng-handle itu Gitu loh Jadi segar-segar semua itu bisa di dalam Irigasi swasta ya Irigasi swasta Belum lagi listrik swasta Listrik swasta Iya, betul Karena beberapa desa kan masih belum teralir listrik Yang nanti kalau kita bisa teknologi Bagaimana HP-nya bisa hidup Kalau listriknya gak ada Gitu loh Jadi Belum lagi ketersediaan sinyal Sinyal, jaringan Jadi banyak sekali peran swasta Yang bisa kita harapkan bisa mensupport Yang menarik tadi adalah mesra jaringan Ini kalau ini jaringan itu merupakan hal yang mutlak kan Mutlak banget gitu kan Nah kalau untuk Lampung ini apa sudah bisa menjangkau berapa area Berapa persen hari yang bisa menjangkau dengan jaringan itu Ya, yang jelas masih butuh peningkatan-peningkatan gitu Kita, saya lupa angkanya tapi sudah ada map-nya Sudah ada map-nya, petanya Mana-mana airnya yang masih blank spot gitu ya Dan itu kita sudah ada negosiasi juga dengan provider Untuk nantinya mereka bisa menyiapkan itu Nah provider kan merhitung juga nih Dia naruh satu Apa namanya Satellite apa penerima sinyal disini Receiver disini Apakah untung apa enggak gitu Iya, iya Pasti ada hitungannya Nah ini kan kita dorong juga bagaimana menghidupkan ekonomi disitu Jadi jangan cuma pertanyaan yang memanfaatkan Mungkin disitu ada agroindustrinya Oh iya pasti Ada bisnis melalui boomdesk-nya, ada koperasinya Jadi jangan kita itu Apa bicara ada pasar dulu baru kita masuk Tapi justru kita meng-create market nih Tapi kalau kita lihat sebenarnya Jangkauan kafes area-nya sudah sangat baik Sudah hampir kita sulit temui lah Kecuali kalau di hutan berantara banget Ya mungkin sudah enggak dapat Jadi oke ini Pak Yungusir Saya Ini dalam konteks petani kita ini ya Lampung ini Dalam pendataan Pak Yungusir Total yang ingin dijangkau berapa dari Kalau tanaman pangan saja yang sudah ada di kita itu 864 ribu petani Tanaman pangan saja ya Tanaman pangan saja Kalau total seluruhnya itu ada sekitar 1,6 juta petani 1,2,6 juta Gitu loh Nah ini pertanian dalam hati luas ya Disitu tercover juga perkebunan, peternakan, perikanan gitu ya Dan memang sekarang prioritas pertama kita masih di tanaman pangan dan hortikultura Itu kemudian sambil berjalan memang kita masuk juga Kalau sudah bisa, sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa ya? Di App Store Di App Store ya? Di Play Store Di Play Store Di Play Store Itu untuk yang Android ya Dan semua stakeholder bisa Jadi data itu masuk Sudah berapa sekarang yang sudah masuk? Sekarang yang sudah teragister aktif itu 13 ribuan Oh 13 ribu ya? 13 ribuan Dan tiap malam, tiap hari itu naik terus Terus bergulir dia Itu karena ini kan memang Apa namanya Apa namanya Bisa dilakukan sendiri gitu loh Bisa dilakukan sendiri Kan ini kan bagus banget itu Bang Yusuf ya Tapi kok Belum di launching ya? Secara resmi belum Belum ya? Secara resmi belum Ya memang kemarin kan rencana di launching itu pada saat ulang tahun Lampung Bulan Maret Ya apa namanya Kebetulan secara ini Karena ada Covid-19 Kondisi darurat Ya Jadi semua kegiatan ulang tahun Lampung kan di Ini termasuk ini juga Ditunda Tapi sih saya pikir Itu kan hanya dalam pengertian seremonial Seremonial aja Sudah berjalan Sudah berjalan Sudah berjalan Sebenarnya kan begini loh Bang Yusuf Yang menariknya kan begini Saya sesuatu yang mengamati begini Saya tuh keperanjat sekali Pada saat saya melihat Pertumbuhan ekonomi Lampung Pada portal pertama Yang kemarin Yang betul-betul Dan yang kedua Yang saya pahami Saya setengah betul bahwa Program Programnya pemerintahan Arenal ini adalah Presetor pertaniannya Betul-betul dijadikan Perhatian yang besar Yang saat itu diluncurkan Itu dengan begitu besarnya Tapi kok hasilnya enggak Ya kan? Nah Ternyata memang Problemnya itu belum berjalan ya Sampai sekarang ya Secara Secara aja belum dijalankan betul Belum Belum Baru mulai Baru baru mulai Baru baru mulai Jadi memang Itu tadi Kalau kita bicara ekonomi lah ya Saya kasih gambaran sedikit ya Ekonomi Lampung ini Kuartar pertama kan memang Tadi Bang Acak bilang Turunnya lumayan signifikan Ya 1,73 Bahkan di bawah nasional Yang memang kita biasanya Lebih tinggi Bahkan di bawah Sumatera jauh lagi Di bawah Sumatera Nah ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan Pertama Pertama ekonomi Lampung ini Kalau kita lihat hampir 30% itu kalau dari sisi PDRB itu pertanian Ditambah lagi industri pengolahan Tambah lagi adalah perdagangan Industri pengolahan pun itu 74% adalah industri pengolahan makanan dan minuman Yang berkaitan dengan pangan Perdagangan demikian juga Ya itu Nah Kemudian kalau kita balik Balik ke sisi pengeluarannya PDRB Itu Export kita Export kita yang covernya mungkin sekitar 36% Itu 90% nya adalah community pertanian Betul Gitu loh Community pertanian Nah Kalau pertanian ini kita lihat juga Kita kemana sih jualnya ini barang Ya itu Jualnya ada dua Kalau di dalam negeri dia ke Jakarta Ya Atau ekspor Nah Lampung pada kuartal pertama belum covid Tapi Jakarta sudah covid Dia begitu dia covid Dia tidak ada lagi permintaan Tidak keluar ya Karena permintaan terbesar itu ada di Bukan cuma rumah tangga tapi di hotel Hotel, restoran, rumah makan Terbesar itu di situ gitu Jadi begitu PSBB di Jakarta Maka nge-rem ngejut nih Maka secara otomatis Harga akan turun Tidak keseret berarti ya Tidak ke ini Tidak kejual ya Tidak kejual dengan harga yang sangat turun Harga yang murah Harga yang turun Demikian juga ekspor Ekspor kita kan dominan ke Amerika Ya ke Eropa, Cina, Jepang Semua mereka lockdown semua Sehingga harga community pasti turun Gitu loh Itu dari sisi permintaan Nah tentu logika kita kan pasti menekan secara omset Betul Betul Nah ditambah lagi dihantap dari sisi produksi Pada sekitar bulan November, Desember itu kan kita hujan lewat yang menggagalkan panen Gitu loh Berjatuh tiba tangga ini Belum lagi kalau kita bicara alif fungsi lahan Jadi memang tertekannya luar biasa Sudah produksinya tidak maksimal ya kan Harga pun juga anjur Jadi memang ini yang terjadi Karena kan begini loh Memang kebayangan kami yang tidak begitu ini kan Sektor pertanian ini sebenarnya tidak terlalu Harusnya kan Tidak terimbas banget dengan ini loh Karena kegiatan masih berlangsung petani Mana ada petani itu mau Kena COVID Itu dari sisi produksinya Tapi kan market kita itu ada di tempat-tempat COVID Ini memunculkan Ya memunculkan Asosiasinya bahwa Ekonomi Lampung ini Sangat tergantung Jadi exposure kita Exposure eksternal kita itu layar tertinggi Ya artinya bagus sebenarnya Kita kasus lihat kayak Jepang Singapura Itu duluan minus 17 Minus 17 ya Minus 17 Bahkan ada yang sudah minus 20 Karena ekspornya Mereka bergantung pada ekspor Jadi kalau kita balik Sebenarnya struktur ekonomi kita sudah bagus Karena kita berproduksi keluar Singapura Ambil empat lagi ya Dalam lagi Jadi ini menunjukkan ekonomi kita Sebenarnya exposurenya relatif tinggi Kalau dibandingkan Bengkulu ya jauh Nah exposure kita ini mungkin Kenapa ini akan sangat berpengaruh Misalnya Jakarta Kita dominan pasar dalam negeri itu Jakarta Jakarta itu kalau kita lihat Size ekonominya PDRBD itu 8 kali lipat dari kita Jadi kalau diturun 1% saja Itu akan berdampak luar biasa Akan berdampak luar biasa Artinya jara-jara centra yang sama ini Membeli produksi kita itu Mengurangi Maka kanjok banget ya Oke kita lanjutkan lagi Ini semakin menarik kita akan lanjutkan Pada jalan yang akan datang Terima kasih